selamat menikmati coba istighfar kepada Allah SWT jadi memang ada dosa yang mengganjal intinya begitu, pernah ada tiga orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi yang masyur datang tiga orang ini dan Hasan Basri ini juga terkenal dengan kesolehannya, kalau ngomong selalu surga, neraka rahmat dan taubat dan azab itu saja berputar perkataannya Hasan Basri rahimahullah, jadi orang sering datang ke rumahnya minta nasihat, ada tiga orang datang satu hari, antri di rumahnya yang satu masuk mengatakan, wahai imam wahai kiai, wahai ustad saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, tapi gak pernah dapat, belum dapat anak sudah 10 tahun nikah, gak dapat anak kami sudah ikhtiar ke taubib ini, ke taubib ini minum ini, minum itu, tapi belum juga Allah takdirkan apa saran anda maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar perbanyak ya, bukan kerjakan istighfar perbanyak terus lisan muat astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah terus, astagfirullah terus yang ucapin jangan berhenti maka kemudian keluar orang tersebut masuk orang kedua mengatakan wahai imam saya sudah lama kena penyakit di perut saya sakit terus kalau sakit saya sampai gak bisa tahan rasanya pengen mati saja kena sakitnya sudah coba berobat kesana sini gak sembuh-sembuh apa saran anda kata Hasan Basri perbanyak istighfar perbanyak istighfar amalin pulang datang orang ketiga mengatakan wahai imam saya sudah lama bekerja bantin tulang mayoritas waktu saya sehari kerja keras tapi saya tidak pernah kaya seperti fulan ditunjuk orang kaya di kota di kota Basra di Iraq apa saran anda kata Hasan Basri perbanyak istighfar pulanglah tiga orang ini lalu kemudian istri Hasan Basri bertanya wahai suamiku ketiga orang ini tadi butuh satu mungkin dikasih modal mungkin satu ditunjukkan topib yang tepat mungkin obat kenapa anda cuma suruh istighfar saja kenapa gak istighfar diikuti dengan yang lainnya dikasih modal dikasih obat kata Hasan Basri wahai istriku tidakkah kau dengar kalau mereka sudah ikhtiar dan sekarang tinggal mereka terbuntu tertutup di sebuah pintu yang mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya maka saya mengingat firman Allah dalam surah Nuh surah Nuh ini surah nomor 71 ya ayatnya ayat 10 sampai ayat 12 Nabi Nuh berkata kepada kaumnya tentang istighfar surah Nuh surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12 kata Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala Nuh berkata kepada kaumnya istighfarlah minta taubatlah kepada Tuhan kalian kesungguhnya dia maha menerima taubat hamba-hambanya manfaatnya dia akan menurunkan untuk kalian dari langit midrara midrar kata para ulamah tafsir bisa berarti hujan yang lebat bisa berarti rezeki yang non-stop terus dikasih sama Allah bertubi-tubi dan dengan istighfar Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian lebat dan Allah akan suburkan juga seluruh sungai-sungai kalian jadi disini manfaat daripada istighfar ada kisah yang lain teman-teman sekalian kisah Imam Ahmad dari empat madhab tadi Abu Hanifa Malik Syafi dan Ahmad Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi madhab yang keempat Imam Ahmad di akhir hidup beliau beliau ulama besar hadith di akhir hidup beliau beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Iraq kenapa ke sana gak tahu pokoknya pengen ke sana Imam Ahmad pergi ke sana tiba di kota itu tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini kota apa yang dimaksud tiba di kota itu Imam Ahmad tiba azan maghrib lihat masjid ada satu masjid masuk masjid itu sholat berjemahan orang gak tahu dia karena zaman dulu orang tidak ada foto tidak tahu lihat bagaimana wajah siapa orang ini gak kenal habis sholat maghrib Imam Ahmad duduk sedikit baca Al-Quran azan isya dia ikut sholat selesai isya Imam Ahmad pergi ke Mujur Masjid mau geletak tidur marbot masjidnya datang marbot masjid datang dekatin wahai sheikh sheikh ini dalam bahasa Arab tiga artinya bisa orang tua sheikh bisa orang alim bisa orang kaya jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi sheikh dianggap orang alim bisa saja orang tua dipanggil hai sheikh orang tua maksudnya ngapainan dari sini kata Imam Ahmad saya musafir gak kenal orang siapapun di kota ini besok pagi saya mau pergi gak ada tempat ngidap saya mau ngidap disini karena zaman dulu gak ada pengidapan-ngidapan kayak kita sekarang banyak hotel segala gitu kata marbotnya gak bisa gak bisa mesjid gak boleh tidur kata Imam Ahmad saya didorong-dorong keluar dari mesjid orang ini gak tahu kalau ini Imam Ahmad kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya tapi ini marbot masya Allah istiqamah nih gitu keluar dari mesjid ditutupin mesjid sama dia Imam Ahmad orang yang sudah pergi Imam Ahmad yang tidak ada teras mesjid tidur di teras mesjid balik lagi marbotnya wahai sheikh ngapain disini musafir mau tidur gak ada tempat ngidap gak bisa sheikh teras pun gak boleh peraturan ini saya bilang tadi istiqamah luar biasa Imam Ahmad bilang saya didorong-dorong ke jalanan dorong ke jalanan waktu saya lagi didorong ke jalanan ternyata mesjid bersebelahan dengan kiosk penjual roti ada satu orang menjual roti disebelah mesjid lalu dia mengatakan sheikh dipanggil Imam Ahmad silahkan ke tempat saya Imam Ahmad pun datang dia bilang saya punya rumah dari sini ini kiosk saya ada ruangan tempat tidur saya silahkan anda pagi ngina besok anda mau pulang silahkan kata Imam Ahmad menceritakan tentang keadaan dia dengan penjual roti dia bilang ada satu perilaku penjual roti yang unik Imam Ahmad tertarik dengan itu dia bilang setiap kali orang ini pecahin telur ngambil terigu ngambil garam itu sambil astagfirullah wa atubu ilai astagfirullah wa atubu ilai terus lisannya gak pernah berhenti nih astagfirullah wa atubu ilai kecuali Imam Ahmad apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini kata dia tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali di ijabah apa saja saya minta Allah kasih tinggal satu yang belum Allah kasih kata Imam Ahmad apa itu dia bilang saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad kisah nyata Imam Ahmad mengatakan Allahu Akbar istighfarmul yang membuat saya datang ke kota ini tidak tahu kenapa istighfarmu yang membuat marmul masjid mendorong-dorong saya keluar masjid istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini tempat praktik ke rumahmu karena saya adalah Ahmad bin Hanbal saya adalah Ahmad ibn Hanbal bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa permintaan apapun didatangkan seorang alim ulama biasa didatangin ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini karena istighfarmu jadi memperbanyak istighfar mampuatnya sangat besar hadis bukhari kata Nabi SAW siapa yang mulazamah selalu istighfar Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka selamat menikmati selamat menikmati